Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mahdur, dimana depan anda berada Mas, berselamat Disini kebetulan di pinggan saya Kedatangan sepeda motor bar 125 generasi pertama Disini bacar bareng, sinawa bareng Jadi ini kisahnya Yang punya mempengeluhkan Lair radiatornya itu Suka habis Kok tau bisa habis Disini ada cek Buat suhu Ini kalau merah berarti mesin Kepanasan Dan kenapa kepanasan Sistem pendinginnya tidak bekerja Setelah dicek, air radiatornya habis Diisi Gak nyampe seminggu, habis lagi Terus Apa itu penyebabnya Ini salah satu cara Untuk menyelidikinya Jadi kasusnya radiator itu Banyak macamnya Atau penyakitnya itu Ada beberapa Gak harus semuanya sama Kali ini Buat menentukan apakah penyakitnya Kayak gini mas Bicara mudahnya Kalau air radiator itu habis Dan Masalahnya ada di Di Apa itu Pompa radiator Sini ya Pompa radiator juga itu ada Dua seal Jadi dia Dia bocornya dimana juga Itu berpengaruh Kalau dia bocor dan masuk ke ruang Mesin Itu nanti ciri-cirinya Oli di mesin Waktu di tap seperti ini Atau dibuka Itu berubah menjadi Susu Warna putih Ada putih-putihnya Nah ini kan gak ada Berarti Airnya itu habis Bukan Bocor ke ruang mesin Nah seperti itu Terus Kalau kondisinya Airnya itu Habis Dan sepeda motor Kadang-kadang gampang mogok Dan ada Gelembung-gelembungnya Disini Sepeda motor Di hidupkan ya Di hidupkan Disini Gak ada tetesan Atau apa Di bawah sana Terus oli dibuka Hitam masih gak ada Cantoran airnya Di sepeda motor Di hidupkan ya Sepeda motor Di hidupkan Ini ditutupnya Dibuka Dibuka seperti itu Di tes Tidak ada gelembungnya Tidak ada gelembung-gelembungnya Itu berarti Berarti Air radiator Tidak masuk ke ruang bakar Kalau sampai masuk ke ruang bakar Ini ada gelembungnya Mas Ya ini Nanti saya coba Perhatikan Terus sampai sini Aman Begini mas Nah tuh Ini saya buka aja Kadang-kadang takutnya Bocor Memastikan Benar gaknya Airnya termasuk ke ruang bakar Nah ini Boleh di tes dulu Ini olinya sudah saya Ambil dikit Jadi tidak terlalu Nyiprat disini nanti Disana Sambungan antara Pompa Radiator dan Ini Kepernakan asnya Kadang-kadang ada tetesan oli disitu Tetesan aerodotor Ini kan aman Dan Disini tidak ada gelembung-gelembungnya Kalau radiator itu ada gelembungnya itu Tidak boleh mas bro ya Ada gelembung sedikit-sedikit itu Tidak boleh Tidak boleh Walaupun itu hanya sedikit Kelepuk Begitu ya 5 menit kemudian baru Kelepuk Itu gak boleh Gak ada gelembung-gelembungnya Kecuali ada Kayak busa kecil itu mungkin Mungkin Karena kemungkinan Karena sini kipasnya muter Jadi Semacam Kayak ada Apa Gelembung kecil-kecil itu Ya itu masih ditolerasi Kalau sampai gelepuk Itu tidak boleh Dan itu kalau sampai ada gelepuk-lepuknya Kompresinya Bocor Nah ini Semuanya aman Nah sempat dicermati Kembali lagi Ini sepeda motor Dijagang Kayak gini Standar 2 Saya kasih Aku pakai ini aja Tolong dicermati mas bro ya Di sekali lagi Kalau di Sistem Kipas Atau pompa radiator itu Kalau di vario Sealnya ada 2 Sealnya yang sini Buat Buat Air Pencegah air Gak masuk ke Mesin Dan satunya lagi Seal oli Di tengah-tengahnya itu Ada rongga Kalau dua-duanya Bocor Itu tidak saling Bisa masuk Atau seal olinya Bocor tidak masuk ke Air Airnya kalau bocor Tidak masuk ke Oli Dijagang ke bawah Nah ini Bedah motor ini Seperti itu mas bro Ada tetesan di bawah Tuh Tuh Netes Ya pantas sekali Yang bersangkutan Mengeluhkan Tidak sampai seminggu Dicek lagi air radiatornya Habis Ini tidak sampai seminggu Ini hitungan jam Setetes Semalaman juga Habis Bisa habis Netes terus Nah sumbernya dari mana Nih Disini Saya bilang tadi Seal antara Ini aja kelihatan ya Seal antara Ini 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 ada seal airnya Sini seal oli Di tengah-tengah sini Ada rongga Jadi dia kalau salah satunya bocor Itu turun ke bawah Ini saya cermati Memang kayaknya masih geris Belum lama Atau masih Kondisi barulah Itu pun lama ganti Belumlah sudah diganti Tapi masih begini Ya supaya kita Benarkan saja mas bro Ya Nggak tahu kalau seal itu Ya Sisi gampung Itu aja Yang penting sekarang Untuk mengatasinya Bagaimana Dan cara Untuk mengetahui Kondisi Permasalahnya Di mana Seperti ini Bisa dicontohkan Untuk netes terus Tuh Netak atur dulu Kameranya ya Nah ini masul Tuh Ada tetesan air Disini Nih Perhatikan Tuh Nggak sampai satu menit Ada tetesan 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 Ini Disini Disini Masalahnya Ya Oke Ini Sudah tahu Sumber masalahnya Baru sekarang Dieksekusi Nah penjelasannya Bagaimana Jadi Ini kan Permasalahnya Diagnosa saya Seal Untuk water pump Yang bocor Jadi kita yang perlu Dibuka Ini saja Untuk Seal Atau pompa Radiatornya Mesinnya Nggak usah Karena kompresinya Tidak bocor Hanya ini saja Disini Dipongkar Ini ada baut Satu Dua Tiga Kalau sampe bingung Ya mesinnya Dimundurin saja Lebih enak Oke Dipongkar dulu Dibuka dulu Dibuang dulu Air radiatornya Yang masih ada Persimpanannya Oke untuk Kelepasannya Saya singkat saja Mas Ulo ya Ada bautnya Tadi Disini Satu Dua Tiga Intinya Pompanya Dilepas Mesinnya Modum mundurin Atau enggak Ini ada baut Satu Dua delapan Oke Dibuka Ini kalau secara fisik Ini masih baru Ini Pompanya Radiatornya Ini Yang bocor Tadi Disini Mana Ini 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 Kemesin Yang ini Dari Pompanya Radiator Airnya Itu Netas Ini Ada Rongga Disini Kecil Nah Jadi Ini Adalah Jalan Jalan Pembuangan Misalkan Tolinya Bocor Dia enggak Campur Dengan Air Radiator Kalau air Radiator yang Bocor Enggak Bercampur Dengan Masuk ke Mesin Di Dibuang Dari Sini Merempus Lewat Atas Seperti Di Video Tadi Yang Sebelumnya Sebelum Dibong Kalian Tes Kan Gini Kebawah Kecuali Ini Buntu Kalau Buntu Kemungkinan Besar Disini Bocor Bisa Masuk Ke Ruang Mesin Itu Yang Kemungkinan Besar Atau Kemungkinan Yang Air Radiator Bisa Masuk Ke Ruang Mesin Lewat Ini Sampai Buntu Oke Seperti Itu Akhirnya Ini Sudah D Direncanakan Terlupanya Saat Pembuatan Lupa Dengan Is Nyur Yang Pasti Sudah Menghitung Kemungkinan Yang Akan Terjadi Ini Yang Bocor Disini Berarti Seal Untuk Water Bum Yang Kong Slat Atau Yang Harus Dibetulkan Ini Harus Dilepas Juga Ini Dilepas Laksin Aja Bisa Enggak Ya Tapi Masih Baru Kok Nepes Ya Oke Pindah Duk Operasinya Disini Ada Retaknya Masih Tuh Mungkinan Besar Ini Yang Penyebab Salah Satunya Bocor Ada Retak Poel Dari Sistem Atau Bagian Seal Water Pump Bagarnya Diamanin Nanti Dibersihkan Seal Ini Sudah Tidak Kepakai Lalu Terus 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 Lepas Yang Disini Hati Hati Ya Kalau Untuk Apa Diragum Atau Digencet Pastikan Bagian Yang Ini Terutama Yang Ini Diusahakan Jangan Terlalu Barat Karena Nanti Oli Bisa Merempes Ya Memang Disini Kalau Baret Kelewat Itu Oli Ada Kemudian Bisa Merempes Bisa Bocor Oke Yang Ini Cukup Kalau Bisa Bersihkan Dulu Dan Siling Di As Ini Dilepas Sudah Ini Sekali Lagi Untuk Pengerjaan Untuk Kebersihan Atau Tata Cara Kerapian Sampai Naturaja Sesuai Standar Jadi Sampai OSB Gimana Ini Tentang Cara Penjelasan Mas Bro Ini Keramik Saya Pecah Aja Karena Mau Dibanti Lepas Saya Agak Susah Mas Jadi Saya Pecah Aja Seperti Itu Oke Seperti Ini Hasilnya Ini Mas Bro Sampai Sini Tampak Jelas Ada Lubang Tadi Ini Pembuangan Tuh Lubang Nah Disini Hasil Water Pump Kalau Dibocor Dia Dibuang Disini Sampai Masuk Ke Mesin Ada Sil Olinya Sampai Sampai Jebol Ke Mesin Berarti Itu Kerusakan Sudah Parah Oke Sekarang Sil Untuk Olinya Dipasang Dulu Ngadapnya Kesana Ya Ke Bagian Oli Ini Yang Luar Yang Ada Nomor Ini Masang Pasang Belakang Ini Juga Boleh Bisa Mungkin Didatarkan Dengan Posisi Yang Disini Ini Yang Bagian Dalam Datal Nah Oke Sekarang Pemasangan Untuk Siluat Termam Ya Nah Ini Kita Dihilangkan Tadi Ya Ini Biru Birunya Ini Lem Mas Bro Jadi Sudah Cukup Gak Untuk Ditambahkan Apa Apa Tinggal Dipasang Seperti Ini Sampai Pusing Sehingga Ganti Satu Set Sete Ini Beles Selesai Ini Kalau Pengen Dipangkas Warganya Beli Sil Aceran Seperti Sil Water Pump Dengan Sil Sil Olinya Sekalian Ini Menggunakan Traher Nomor Berapa Nomor Tiga Bisa Dipakai Untuk Mengetokan Mengepresen Sil Water Pamp Sampai Ngepres Semua Ya Sudah Dipunya Ketahuan Kalau Sudah Ngepres Dok Dok Oke Dan Bawahnya Dikasih Alas Ya Intinya Jangan Ini Jangan Terlalu Kena Banyak Ketok Bagian Yang Ini Yang Sini Ada Luka Luka Dikit Gak Apa Masih Bisa Toleransi Yang Tinggal Sampai Letak Oke Nah Sekarang Silah Ada Disini Ini Ada Seng Mas Bro Saya Tau Ini Brand Aftermarket Original Banyak Ada Seng Asumsinya Lusong Dipasang Bisa Ini Ada Disini Untuk Lebih Apa Menjaga Ya Kerapetannya Bagian Sini Saya Beri Gris Atau Gemuk Nanti Sampai Boleh Dituruh Boleh Tidak Gris Ini Gemuk Ini Diharapkan Lebih Menutup Kalau Dorong 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 Lebih Disar Atem Bagi Sekarang Dipasang Oke Mas Bro Ini Sekali Lagi Saya Minta Maaf Karena Mungkin Videonya Gak Bisa Full Untuk Proses Kali Ini Adalah Menganalisa Lebih Dalam Lagi Itu Kalau Radator Varys 125 Terutama Ini Gampang Airnya Gampang Habis Itu Gak Wajar Bisa Gak Nampai Satu 24 Jam Habis Atau Tiga Hari Jok Perhatikan Disini Ada Ngocor Yang Gocor Yang Sini Mas Ini Lubang Ini Lubang Lubang Ini Lubang Ini Adalah Pembuangan Kalau Dari Adator Ini Bocor Dia Dibuang Sini Dulu Kalau Sini Sampai Mampet Baru Dia Berusaha Untuk Nampus Sini Atau Efek Terus Ke Area Mesin Baru Masuk Ke Area Mesin Ini Buat Agak Ada Lubang Oke Ini Buat Memudahkan Kita Menganalisa Bagian Mana Yang Yang Harus Dipetulkan Oke Coba Dipasang Dulu Nah Ini Saya Kasih Gris Atau Oli Agar Kemasangan Disininya Mudah Lancar Enggak Serot Gitu Oke Maaf Bro Lumpar Radian Terpasang Kembali Ini Sekali Lagi Maha Maha Tidak Bisa Kali Ini Tidak Bisa Memberikan Video Yang Utuh Untuk Proses Pembukaran Penggantian Sil Sil Pempar Radian Disini Ini Telah Satunya Tiga Itu Belum Terjatan Jadi Waktunya Harus Dibagi Mas Ya Sampai Ini Hari Ini Pembelajar Atau Atau Sharing Itu Memeriksa Bagaimana Bagaimana Yang Harus Diperbaiki Bagaimana Itu Fonis Kita Untuk Bisa Memfonis Ya Mas Bagi Kawan Yang Mau Membuka Bengkel Atau Yang Yang Sekedar Robi Itu Sumber Permasalahan Dari Radiator Yang Bisa Habis Air Ada Dimana Kadang Termostat Bermasalah Juga Bisa Kali Ini Begitu Cepat Nggak Sampai Seminggu Mungkin Tiga Harian Itu Air Radiator Habis Yang Memeluhkan Radiator Habis Itu Dikeliti Di Sini Ada Kebocoran Ya Itu Sini Kemarin Tadi Sudah Si Di Gambarkan Tadi Video Di Awal Sini Ada Tetesan Itu Ada Lubang Kecil Itu Juga Sembarangan Bikin Untuk Hiasan Itu Ada Fungsinya Bahwa Itu Kalau Sampai Buntu Juga Itu Beresiko Air Bisa Masuk Ke Ruang Masih Jadi Jadi Aslinya Dari Properation Sudah Dibikin Double Safety Kalau Air Radiator Bocor Tidak Langsung Ke Mesin Kalau Sampai Ke Mesin Berarti Tadi Buntu Kemungkinan Besar Tadi Buntu Lubang Tadi Kalau Enggak Masang Disini Ada Mampet Mampet Mas 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 Sampai Gak Mau Ripet Ganti Satu Set Ini Monggo Boleh Aja Kalau Enggak Mau Ripet Yang Mas Seperti Tadi Ya Eh Mampus Sampai 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 Sampai